Halo Sobat Youtube, di video ini saya akan menjelaskan cara print di Microsoft Excel Di sini saya mempunyai file Excel yang akan di print pada kertas ukuran A4 Lalu bagaimana caranya hasil print sesuai dengan ukuran kertas dan tidak ada yang terpotong Pertama kita pilih dulu ukuran kertasnya Karena saya akan mencetaknya pada kertas ukuran A4 Klik page layout Klik size Dan pilih A4 Setelah itu blok area yang akan kita print Contohnya saya akan blok area ini Klik print area Lalu pilih set print area Ingat ya teman-teman Dalam keadaan masih terblok Kita set print areanya Coba kita lihat dulu hasilnya Dengan cara preview Caranya kita tekan tombol file Letaknya ada di sudut kiri atas Kemudian arahkan kursor ke print Atau lebih mudahnya lagi gunakan shortcut Ctrl plus P Seperti inilah kita bisa melihat hasil sebelum di printnya Teman-teman Di sini kita bisa melihatnya Ada bagian tabel yang terpotong Kita kembali lagi Untuk memunculkan bagian yang terpotongnya Dengan klik tombol file Klik di sini ada Vege brick preview Kita tadi melihat preview nya Ada bagian dari tabel ini Yang terpotong atau hilang Penyebabnya adalah ini Di sini muncul garis biru putus-putus Maka setelah garis biru putus-putus ini Ada tiga kolom yang menjadi halaman dua Ini area untuk halaman satu Dan ini area untuk halaman duanya Kita jadikan saja satu halaman Teman-teman bisa geser garis biru putus-putus ini Drag Menuju garis pin area Atau drag Sampai garis biru putus-putusnya Jadi hilang Hasilnya sekarang Print area menjadi satu halaman penuh Kita menuju ke tombol file lagi Teman-teman Kemudian kita klik lagi print Kita bisa melihat lagi Hasil preview nya Jika sudah fix dengan preview nya Kita bisa klik tombol print Jika masih kurang Dan ingin mengatur margin nya lagi Kita klik sebelah sini Page setup Lalu klik margin Sesuaikan margin nya Saya akan beri margin atasnya 1 Margin kiri 1,5 Margin bawahnya 1 Margin kanan 1,5 Header nya akan saya biarkan 0,9 Dan puter nya pun Akan saya biarkan juga Menjadi 0,9 Di sini ada checklist horizontally Kita checklist Maka posisi objek Atau table nya Akan berada di tengah-tengah Jika tidak di checklist Posisi table nya Akan mepet Kesebelah kiri Begitu pun Jika kita checklist vertically Maka posisi objek Atau table nya Akan berada di tengah-tengah Antara atas dan bawah Jika kita biarkan Atau tidak checklist Maka posisi objek Atau table nya Akan tetap mepet ke atas Setelah selesai Dengan pengaturannya Kita tinggal klik Tombol ok Kita langsung saja print Dengan klik Tombol print Teman-teman Inilah hasil printannya Pada kertas Ukuran A4 Hasil printannya Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Oke Saya rasa cukup Video tentang Cara print di Excel Semoga Setelah menonton video ini Masalah bisa teratasi Subscribe channel Tony Troy Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih